Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama aku Margaret Rogi di sini. Di video kali ini aku akan sharing dan berbagi minuman yaitu dari kacang hijau yang banyak banget nutrisinya, banyak banget juga gizinya buat para ibu hamil, juga para orang-orang yang mungkin mau punya cemilan sehat atau minuman sehat di cuaca panas seperti ini, sangat cocok untuk membuat menu ini. Yuk langsung aja ke resepnya. Jadi sebelumnya aku akan timbang dulu kacang hijau sebanyak 200 gram. Oke, dan kacang hijau ini siap untuk dicuci dan juga direndam. Nah, setelah kacang hijau siap, pindahkan ke wadah, lalu bilas dan cuci bersih kacang hijau. Boleh sambil di ini ya. Dicuci bersih dahulu. Nanti warnanya, warna airnya akan berubah jadi kecoklatan. Setelah itu, air kotornya dibuang. Lakukan ini sebanyak 2-3 kali. Agar kacang hijau benar-benar bersih. Sebenarnya, selain air kacang hijau ini bisa dibuang begini, bisa juga dipakai untuk menyiram tanaman agar lebih subur. Setelah 2-3 kali, lalu dipindahkan. Kacang hijau yang sudah dicuci bersih, isi air, lalu disimpan di wadah. Tunggu sampai 3-4 jam, sampai kacang hijaunya itu terendam dengan baik, lalu baru bisa mulai untuk dimasak. Jadi, kita tunggu dulu ya. Ini dia, kacang hijau yang sudah direndam. Pastinya, kacang hijau akan lebih berat geramannya dari sebelumnya karena ada air di dalamnya. Nah, buat kalian yang mau buat kacang hijau, biasanya waktu perendaman atau penyucian, ada kacang hijau yang ngambang atau berada di atas air, nah itu dibuang aja karena itu kacang hijau yang kualitasnya tidak baik. Langsung aja yuk, ke resepnya apa aja sih? Bahan-bahan yang digunakan yang pastinya adalah panci yang ada tutupnya, lalu kacang hijau sebanyak 200 gram, lalu ada santan sebanyak 200 ml, lalu gula merah, aku pakai yang gula seperti ini, aku pakai 4 pisis atau sekitar 160 graman, lalu sejumput garam, dan juga air sebanyak 2 liter. Pertama-tama, kita akan nyalakan dulu kompornya, lalu tuang air sebanyak 2 liter, lalu masukkan kacang hijau, yang tadi kita sudah rendam selama 3-4 jam. Setelah itu, kita tunggu dulu sampai kacang hijau terbuka atau lebih lembek dan lembut, baru kita akan masukkan bahan-bahan yang lainnya. Ditutup aja. Jadi, sambil menunggu, kita juga bisa mengiris gula merah, seperti ini. Jadi, nanti akan lebih mudah untuk penyerapan di airnya. Jadi, kita tidak tunggu lama lagi, bisa langsung masukkan gula merahnya. Nah, kita cek ya sesekali. Nah, seperti ini. Ini belum masih jauh banget ya, masih keras. Jadi, kita harus tunggu dulu. Kita pasang lagi tutupnya. Nanti kita cek 5-10 menit lagi ya. Ditunggu sampai kacang hijaunya menjadi lembut. Bisa dalam keadaan ditutup, biar lebih cepat prosesnya. Ini dia, sambil menunggu, kita boleh cek sesekali. Dibuka, lalu dilihat, atau hijaunya. Nah, kalau yang ini, masih belum ada yang terbuka kan, dan masih keras begitu. Jadi, kita tutup lagi. Ini apinya sedang ya. Nah, ini dia. Kita cek dulu kecang hijaunya. Nah, ini sudah ada yang terbuka-buka, seperti ini. Terus kita masukkan gulanya. Kalau dilihat dekat, api kacang hijaunya sudah terbuka, seperti ini ya. Terus kita masukkan gula merahnya. Semuanya diaduk. Masukkan sejumput garam. Garamnya ini, sedikit saja. Seujung sendok teh. Jadi, gunanya garam ini, adalah, supaya, manisnya itu lebih berasa. Jadi, rasa manisnya bisa keluar. Lebih, karena dikasih sedikit garam. Dan, nanti minuman kacang hijau ini, akan terasa lebih gurih juga. Jadi, garam itu membantu, hal itu. Kita tunggu ya. Kita tutup lagi. Tunggu sampai gula merahnya, benar-benar, menyatu dengan airnya. Setelah itu, sudah mendidih. Sudah lembut juga. Sudah lembek juga. Baru kita masukkan santannya. ditunggu sebentar sampai mendidih lagi, baru kita matikan kompornya. apinya tetap sedang ya. Nah, kacang hijau, sudah siap, matang, seperti ini. Hmm. Kita langsung pindahin ke wadah yuk. Jadi dia. Sudah jadi, kacang hijau-nya. Kita bisa langsung, minum panas-panas, dipindahkan ke wadah. Coba airnya ya. selamat menikmati. Ini dia Kacang hijaunya bisa dibuat es lemin Atau es dimasukin kulkas Bisa juga dijadikan minuman hangat atau minuman dingin Sama-sama coba yuk Menurut aku ini pas banget ya Apalagi kalau dibuat jadi es Karena airnya banyak jadi enak Patut dicoba Untuk kalian yang belum subscribe Jangan lupa subscribe aku sekarang Like kalau kalian suka video ini Dan juga Tekan tombol lonceng Di bawah sini Terima kasih Sampai jumpa Mama aku mau kacang hijau dingin itu dong Ya coba ya Ini dingin banget Enak kak ya Enak Kacang hijau es ini Enak yang dingin Aku suka Dadah Dadah Terima kasih Bye 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 Bye